Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja Di video kita kali ini akan membahas 7 jenis makanan pada ikan maskoki Nah sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Makanan ikan maskoki yang pertama adalah sayur kaisim Sayur kaisim ini dipercaya mampu menyehatkan ikan peliharaan Namun sebelum kamu memberikan kepada ikan maskoki, pastikan kamu memotongnya sekecil mungkin Agar tak meninggalkan sisa di dalam akwarium Akan tetapi, jika ada sisa sayuran yang masih tertinggal, segeralah bersihkan Karena hal tersebut dilakukan untuk menjaga akwarium agar tetap bersih dan jauh dari bakteri penyebab penyakit Nah yang kedua ada cacing darah Bukan hanya cacing sutra, kamu juga bisa menjadikan cacing darah sebagai makanan ikan maskoki Jenis cacing ini mampu mempercepat pertumbuhan hewan peliharaan karena kaya akan lemak dan protein Biasanya, kamu bisa dengan mudah membeli cacing darah di toko hewan terdekat dengan bentuk yang sudah dibakukan Atau dalam bentuk frozen Nah yang ketiga, kutu air Untuk memenuhi gisi harian ikan maskoki, dapat diberikan kutu air Makanan ikan maskoki ini mempunyai banyak kandungan Baik yang berguna tak hanya untuk mempercepat pertumbuhan saja Akan tetapi, pemberian kutu air secara rutin mampu membuat warna tubuh ikan maskoki menjadi jauh lebih cantik Nah yang keempat, lumut Lumut yang tumbuh di dasar kolam ikan bisa kamu manfaatkan sebagai pakan alami untuk ikan maskoki Tumbuhan ini dipercaya dapat mengandung banyak serat dan protein alami yang dibutuhkan oleh hewan berwarna orange tersebut Oleh karena itu, pemilik ikan maskoki biasanya disarankan agar tidak terlalu seri membersihkan lumut dalam kolam Nah yang kelima, cacing sutra Cacing sutra merupakan salah satu pakan yang biasa diberikan kepada ikan peliharaan termasuk ikan maskoki Nah hal tersebut adalah wajar mengingat cacing mempunyai berbagai manfaat untuk beberapa ikan Cacing sutra ini selain mampu membuat warna ikan maskoki jadi jauh lebih menarik Pakan ini juga bisa meransam tumbulnya jambul pada tubuh ikan Meski begitu, pastikan cuci terlebih dahulu cacing sutranya sebelum kamu berikan kepada ikan maskoki Nah yang keenam, ada jentik nyamuk Jentik nyamuk merupakan salah satu makanan ikan maskoki yang cukup sering digunakan Selain karena sangat disukai oleh ikan maskoki, jenis jentik nyamuk terkenal akan nutrisinya yang sangat baik untuk perkembangan ikan Serta sangat mudah untuk didapatkan Nah yang ketujuh atau yang terakhir adalah pelet Pakan ikan maskoki terakhir adalah pelet Makanan buatan ini mempunyai peranan penting karena dapat memenuhi kepertumbuhan gisi ikan maskoki yang kamu pelihara Nah saat akan membelinya di toko hewan, jangan sampai salah memilih pelet Pasalnya ada dua jenis pelet yang umum dijual di pasaran Yakni pelet untuk pertumbuhan dan pelet untuk mencerahkan warna Pastikan kamu memilih jenis pelet sesuai dengan kebutuhanmu Nah itulah tujuh jenis makanan ikan maskoki Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya